Longsor terjadi di beberapa titik, salah satunya adalah jalan lintas teras Timbulasi kecamatan Batin Tiga Ulu akibatnya jalan utama menuju pokota Kabupaten Bungo tertutup longsor dan menghambat transportasi warga. Tingginya tumbukan tanah yang menutupi badan jalan menyebabkan kendaraan roda 4 tidak bisa melintas. Dimeja diguyur 2 hari hujan, maka terjadi longsor di daerah desa Timbulasi. Malah tadi sudah masuk alat berat dari PU, ternyata pulang ke Bungo, maka longsor kembali terjadi pada hari pagi tadi. Seingat saya cuma 2 kali, tapi ini yang paling parah, bisa lewat sama sekali. Pada motor? Motor, kalau tidak ada motor yang seperti ini, tidak bisa lewat motor dari pagi tadi. Jalannya terputusnya? Terputusnya. Semoga pemerintah segera membaiknya. Ini kan transportasi jalur dari sini ke Bungo, lewat ini, tidak ada jalan lain daripada ini. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda Pemkap Bungo untuk membuka jalan yang tertimbun longsor tersebut. Keluarga saat ini masih menggunakan alat seadanya agar kendaraan roda 2 dapat melintas. Dari Bungo, Budi Tebo melaporkan. Terima kasih telah menonton!